Setiap kali berganti kekuasaan, setiap kali pula kita memulai segala sesuatunya dari nol. Dan ada kecenderungan pihak yang berkuasa baru ini mendilit semua prestasi dari penguasa lama. Partai bagi kami itu sudah seperti keyakinan. Jadi agak sulit kalau kami kemudian diminta untuk berubah. Lalu setelah menjadi DPR provinsi ternyata juga it's not enough. Karena ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan kita membagi permasalahan. Jadi masalah pertanian itu ada diranahnya apa, masalah pendidikan ada diranahnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga sampai sekarang pun ketika menjadi anggota DPR RI, saya merasa something must be wrong ini. Sebelum memulai sesuatu orang harus belajar yang namanya sejarah. Sejarah apapun. Terima kasih. Saya memang berasal dari keluarga yang menekuni dunia partai politik. Jadi bapak saya adalah pengurus partai di mana zaman PDI ini tidak enak dimakan. Tetapi dulu memang PNI. PNI kemudian kan Fusi menjadi PDI Perjuangan. Kami adalah laskar-laskar terakhir yang bertahan. Karena meyakini kami tidak bisa masuk ke P3 karena kita Katolik. Dan tentu akan sangat menolak masuk ke Sekbergolkar karena pikiran yang dipahami oleh bapak saya waktu itu Sekbergolkar adalah kelompok yang menyatuhkan Bung Karno. Tokoh idolanya. Yang kemudian juga menjadi tokoh idola saya. Jadi menjadi PDI Perjuangan memang pilihan. Sebagian besar teman-teman PNI bapak itu memang masuk ke Sekbergolkar untuk menyelamatkan berbagai macam dengan alasannya masing-masing. Nah jauh sebelum saya memahami partai politik itu apa, politik itu apa, kita sudah berada pada sebuah suasana yang mewajibkan kita untuk ikut terlibat. Karena jumlah kita kecil, coverage area kita besar, maka sebagai seorang anak tentu memiliki berbagai macam peran untuk belajar menelandani bapaknya atau berupaya membantu bapaknya dalam kesultan-sultan yang dihadapi. Bahwa kita masing-masing semua kami ini lima bersaudara, enam seharusnya tapi satu berada diambil putra oleh saudara kita yang tidak punya putra. Jadi kita hanya berlima. Semuanya bersemangat untuk membantu bapak menyelesaikan tugas-tugas kepartean. Sehingga apapun caranya, bagaimanapun kondisinya, pada saat itu kita tiba-tiba jatuh cinta sama yang namanya PDI. Sampai kemudian melupakan bahwa kalau kita itu dibully, kalau orang sekarang kan ngomongnya dibully. Bahkan ada berbagai macam peristiwa yang saya ingat waktu itu ketika masih SMA pun kita harus mengadvokasi anggota-anggota PDI yang sulit mendapatkan surat keterangan, mengurus KTP karena untuk jual beli tanah dan lain sebagainya di kelurahan. Ya itu berarti peristiwa itu terjadi sekitar tahun 80-an lah. Nah, tetapi saya punya pengalaman yang cukup mengesankan. Karena ada orang datang ke rumah saya yang biasanya diterima oleh bapak. Kalau ada masalah diselesaian oleh bapak, tiba-tiba bapak saya juga sedang tidak ada di rumah. Nah, maka saya lah yang harus mendengarkan. Jadi intinya adalah Pak Le ini yang kita semua kalau agak muda kita panggil Pak Le, kalau udah tua ya kita panggil Pak D gitu ya. Dia beberapa kali datang ke kelurahan dan kemudian ditolak karena mau bikin KTP. Mau buat KTP untuk proses surat jual beli. Kalau dulu kan orang punya KTP kalau perlu aja. Nah, saya tanya kenapa? Katanya disuruhnya buat KTP-nya di kantor banteng karena dia orang banteng gitu. Saya pikir bercanda kan, tapi ternyata dia tidak bercanda. Terus beripun, saya tanya gitu. Lalu saya menelisikkan, siapa yang ngomong begitu? Pak Carik, Carik nanya siapa? Oh ini. Oh, kebetulan itu adalah saudara saya dari bapak. Lalu saya bilang, ayo leh antar ke kelurahan. Naik pespa, peik gitu. Saya boncangin dia. Karena petani ya dia bawa keranjang sama bawa sabit gitu ya. Terus, ya memang mungkin kalau dalam pandangan anak-anak sekarang, Pak Alik saya ini tidak begitu proper penampilannya untuk datang ke kantor kelurahan. Mungkin karena itu atau mungkin karena yang lain saya tidak tahu. Tapi pada saat itu kemudian saya temui saudara saya. Saya tanya pakai bahasa Jawa Kromo, begitu intinya. Saya mau membantu Pak Le ini, kan ini adalah kawannya bapak saya, untuk mencari KTP. Tetapi, keluhannya itu ini, 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 gitu. Nah, mereka bilang bahwa di ajak gojekan nggak tahu ini, tak kira, apa, nunggu di luar baru mau diurus ternyata udah pergi. Ngomongnya begitu. Tetapi cerita yang saya dapatkan dari Pak Le dengan keterangan yang saya dapatkan dari Pak Cari ini berbeda. Itu. Tapi bagi saya nggak penting-penting amat lah. Apa yang dikatakan ini kebenarannya yang mana saya nggak begitu urus. Yang penting saya tungguin sampai dapat surat keterangan penduduk dan kemudian beberapa minggu setelah itu saya ambilkan KTP-nya. Nah, itu kemudian memicu saya untuk terus eksis di partai walaupun tidak enak ya rasanya sampai dengan pemilu tahun 92. Masa di mana kita ini, saya sudah menjadi mahasiswa dan sudah masuk GMNI. Sehingga kesadaran akan peran kita yang dibutuhkan di partai politik walaupun ini kecil. Tetapi ini memberi semacam pembantuan yang cukup berarti bagi mereka yang terpinggirkan. Nah, awalnya niatnya ya hanya itu. Lalu mulai haus akan pengetahuan sebenarnya partai itu apa sih tugasnya apa, mengapa, dan bagaimana caranya meraih berbagai macam kemenangan yang hari ini dimiliki oleh partai-partai besar. Nah, tidak sendiri belajarnya bersama dengan orang banyak ya walaupun kecil tapi menurut saya solid sekitar rata-rata lima puluhan lah. Itu tiga, empat bulan sekali kita berkumpul menurut komitmen pertemuan terakhir. Jadi kalau misalnya bulan Januari berkumpul itu di akhir acara kita bersepakat mau ketemu lagi kapan. Misalnya itu bulan April, tanggal 10, tanggal 10 lah kita berkumpul semuanya. Nama komunitasnya itu banteng-ireng. Bukan karena kita banteng, tetapi abot enteng disongguk bareng. Jadi berat ringan dipikul bersama. Itu kata lain dari Gotong Royong. Nah, sejak itu memang saya menjadi pengurus partai. Partai bagi kami itu sudah seperti keyakinan ya. Jadi agak sulit kalau kami kemudian diminta untuk berubah. Karena keyakinan itu kan didapatkan dari berbagai macam perundungan dalam kurun waktu yang lama. Dan sampai sekarang pun agak sulit memahami ketika orang berpindah partai. Itu menjadi gitu. Ada hal yang gak rilep. Iya, kok aneh gitu ya. Aneh bagi saya. Terus keyakinannya bahwa apa yang bisa kita lakukan di partai itu banyak. Banyak sekali. Ketika saya menjadi anggota DPR di kota tahun 99. Itu saya merasa pada awalnya saya bisa melakukan banyak hal. Oh ini, oh itu, oh ini, oh itu. Lalu ternyata datang penyadaran bahwa it's not enough. Karena kita merupakan sebuah bagian kecil dari sebuah pemerintahan yang lebih tinggi. Ya, lalu berusaha untuk menjadi DPR provinsi. Jadilah saya DPR provinsi. And it is not enough. Lagi. Maka kemudian menjadi DPR RI. Lalu setelah menjadi DPR provinsi ternyata juga it's not enough. Karena ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan kita membagi permasalahan. Jadi masalah pertanian itu ada diranahnya apa, masalah pendidikan ada diranahnya apa, dan lain sebagainya. Sehingga, sampai sekarang pun ketika menjadi anggota DPR RI, saya merasa something must be wrong ini. Karena saya pikir di tempat yang paling tinggi inilah saya bisa melakukan perubahan. Ternyata tidak bisa. Ternyata memang harus banyak belajar dan kemudian memahami ilmu-ilmu pemerintahan bahwa harus diketahui bahwa saya ini sarjana sastra. Jadi enggak ada hubungannya sama sekali sama politik. Kesajaran sastra kemudian saya mengambil S2-nya di manajemen untuk tahu bagaimana mengatur orang. Nah, sekarang saya kembali melihat bahwa sejarah itu penting. Ya, apapun yang akan dilakukan orang pada hari ini dan esok, semuanya harus berbasis kepada apa yang sudah terjadi dan pernah dilakukan orang. Supaya apa? Supaya nomor satu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nomor dua, tidak memulai dari nol padahal orang sudah pernah mungkin membangun sampai tingkat dua atau tingkat tiga. Jadi kita tinggal meneruskan saja. Kemudian yang ketiga, supaya ada tarikan akar antara apa yang diinginkan pada saat negara ini merdeka dengan apa yang dilakukan. Karena selama sekian kurun waktu di politik ini, saya tahu bahwa, yang saya tahu, saya enggak tahu orang lain juga pahami ini atau tidak. Setiap kali berganti kekuasaan, setiap kali pula kita memulai segala sesuatunya dari nol. Dan ada kecenderungan pihak yang berkuasa baru ini mendilit semua prestasi dari penguasa lama. Peninggalan, peninggalan, peninggalan. Ya, mendinai, mendilit, meninggalkan. Bahkan ada satu kurun waktu kekuasaan di mana dihapuskan sama sekali dan tidak boleh diajarkan. Sehingga, walaupun usia kita itu lebih dari 70 tahun negara ini, tetapi rasanya seperti negara baru. Kenapa? Karena tidak sustain. Keberlanjutannya itu belum terasa. Iya, belum terasa. Jadi, saya enggak tahu ya apakah ini dirasakan oleh orang lain atau tidak. Tetapi bahwa, mungkin setiap orang memiliki alasan tertentu untuk memulai yang baru karena merasa yang sudah dimulai, it's not good enough mungkin ya. Saya tidak tahu, tetapi bahwa apapun itu, menurut saya, sebelum memulai sesuatu, orang harus belajar yang namanya sejarah. Sejarah apapun. Misalnya di bidang kedokteran, ya orang harus belajar sejarah tentang kedokteran. Atau di bidang pembangunan infrastruktur, ya harus belajar pembangunan infrastruktur. Apapun itu, termasuk pendidikan. Saya berterima kasih kepada pimpinan fraksi bahwa saya ditempatkan di komisi yang saya sukai pada periode ini. Komisi 10, itu bidang pendidikan, kemudian pariwisata, olahraga, dan mengurus literasi, termasuk perpustakaan nasional. Nah, yang paling menarik dalam bidang saya ini sebenarnya adalah pendidikan. Karena kita masih terus berjuang bagaimana caranya kita itu mampu menyiapkan negara ini yang tentunya direpresentasi oleh pemerintah, mampu menyiapkan generasi penerus. Saya sebenarnya meneruskan apa? Apa coba yang diteruskan? Pendidikan salah satunya. Pendidikan kan dilakukan untuk menyiapkan generasi penerus. Jadi, apa yang akan mereka teruskan dari yang telah kita lakukan ini? Yang mana? Kita bicara jiwa negara ini sendiri benar-benar ya, Bu? Tentang hal masa depan. Taruh kata kita mati. Kan sudah nggak bisa ngomong lagi apa yang harus mereka lakukan. Kan mereka harus ngerti. Tetapi anak-anak hari ini itu bertanya kepada kita. What did you do? You done nothing. Maka kemudian kembali lagi berputar bahwa dia akan memulai hal baru tanpa melihat apa yang sudah pernah kita bahas. Kembali lagi nggak ada keberlanjutan. Iya. Kita bicarakan. Mengapa begitu? Ada yang salah, pasti. Ada yang salah.